Halo semua, balik lagi dengan Kokles Hobby Di video kali ini, kita akan unboxing dan review untuk Figma Fluted Armor dari Demon's Souls Seperti saya sudah pernah bilang di community post saya, saya lagi agak sakit jadi suara saya agak begini mohon dimaafkan Dan karena saya akan liburan juga di beberapa hari, jadi ini mungkin adalah video terakhir di tahun ini Jadi jika saya nggak bikin video lagi, I'll see you until next year ya Jadi untuk si Figma Demon's Souls ini, saya pre-order dari AmiAmi dengan harga Rp13.100 Langsung kita lihat figurnya sama-sama ya Untuk dari boxnya, ini seperti kebaikan Figma figure, ada outer sleeve-nya Dan bisa dibilang sih nggak gitu jauh ya, untuk perbedaannya dengan box ini dalamnya Untuk Figma Fluted Armor ini, bisa dibilang biggest strength-nya adalah dari weapon yang didapat Karena weapon yang didapat, menurut saya cukup banyak variasi ya Dan secara look juga sangat menarik ya Di sini untuk Figma Fluted Armor ini, bisa dibilang harganya mungkin agak tinggi Tapi kalau kita lihat parts yang didapat, mungkin bisa dibilang agak justifiable lah ya Tapi nanti kalian bisa nilai sendiri setelah kalian lihat parts-parts dari figur ini Di bagian di dalam boxnya ada ini, ini bisa dibilang background dari cover art dari Demon's Souls yang remake Jadi kalian bisa bikin posa figur ini dengan mereplicate posa dari cover art-nya ya Kalian bisa lihat ini adalah semua parts yang datang dengan figur Figma Fluted Armor ini ya Untuk instruction, menurut saya ini dibaca aja Banyak instruction yang penting, kayak pasang shirt-nya ke belakang figurnya Dan untuk ganti-ganti parts untuk senjata ya Jadi ini sangat penting untuk dibaca ya, menurut saya Untuk artikulasi, ini bisa dibilang masih senang untuk Figma Figure Karena kalian bisa lihat di sini, dari desain dari Figma Fluted Armor ini Dari sisi armornya, tentu saja akan ada terhalang beberapa pergerakan dari artikulasinya Menurut saya itu masih wajar Tapi mungkin saya perlu kasih tau dulu, untuk pergerakan ini bisa dibilang agak lumayan limited ya Kalian bisa lihat ada beberapa bagian dari armornya yang bisa digerakkan juga Tapi untuk bagian dari joist-joistnya dari figurnya Ini pergerakannya akan sangat limited Karena dari segi armor Yang armor dari fluted armor seperti ini Jadi of course menurut saya akan banyak pergerakan yang terhalang Jadi bear in mind aja sebelum kalian beli figur ini Biar kalian tau seperti ini kira-kira untuk artikulasinya ya Ini adalah Figma Fluted Armor ini based on Fluted Set Fluted Set ini bisa kalian dapet kalau kalian starting kelasnya sebagai Knights Atau dapet di Tower of Latria 3-1 Jadi ini adalah armor yang kalian either bisa start atau kalian bisa earn di dalam game-nya Selain dari armornya, dia juga akan banyak datang dengan senjatanya Yang akan kita lihat nanti ya Lalu untuk dari sisi penampilan, menurut saya sih ini sudah cukup bagus Secara kemiripan bisa dibilang sudah mirip dengan yang kita lihat dari game-nya Dan bisa dibilang saya suka ya dengan look dari armor si fluted set ini Jadi simple enggak, terlalu complicated juga enggak I think it's about the right Ini ya, looknya menurut saya enggak terlalu ribet kelihatannya Tapi kelihatan simple banget juga enggak Jadi saya suka banget Di sini kalian bisa lihat untuk detail-detailnya bagus banget ya Dari armornya Baik dari carving yang ada di armornya Dan dari sisi overall looknya Dan ada perlengkapan-perlengkapan Dan pernak-pernik dari outfitnya ini Menurut saya ini kelihatan bagus banget I think this is really nice looking figure Dan secara sculpting sudah bagus banget untuk detailnya Ini adalah cut shieldnya Dan kalian bisa lihat itu seperti kayak deep paint-nya Seperti kayak habis battle ya Jadi ini salah satu yang saya suka dari part-part figure ini Untuk yang ada spot di situ, ini membuat pasang ke figure-nya Nanti pas kita bikin pose, saya akan kasih tau gimana caranya ya Ini semua bisa dilepas untuk shieldnya Baik yang ini maupun yang shield satu lagi Jadi untuk semua parts dari figure-nya lumayan fleksibel untuk pose-innya Dan gampang untuk dilepas juga Yang shield satu lagi adalah dark silver shield Ini bisa dibilang kelihatan bagus juga Secara sculpting Dan disini seperti saya bilang tadi Ini juga bisa dicopot Dan ada spotnya juga untuk pasang ke belakang figure-nya Jadi ini secara look sih Menurut saya sudah bagus banget ya Bukan cuma dari shieldnya aja Tapi kalian lihat nanti dari senjata juga Bukan hanya penampilan yang menarik Tapi mereka paint-nya seperti Bener-bener battle worn banget Untuk dari weapon-weapon dan shieldnya I think it makes the weapon and shield look really better Ini adalah iron knuckle-nya Iron knuckle-nya ini juga menurut saya sudah kelihatan oke Dan disini bisa dicopot untuk handle-nya Kalau bisa dicopot jadi dua bagian ya Jadi yang pertama Kalian bisa dicopot dulu seperti ini Lalu di bagian dari pegangannya ini Masih bisa dicopot sekali lagi Jadi ini untuk mempermudah Seperti tadi untuk shieldnya Ini juga untuk mempermudah Untuk pasang parts-part ini ke handpartnya Ini ada broadswordnya Jadi broadswordnya ada yang di dalam scabbard Ada yang enggak Kita lihat tuh ini di dalam scabbard Yang di dalam scabbard Of course bisa dicopot Yang di bagian dari handle pedangnya aja Dan kalian bisa pasang scabbardnya aja ke figure-nya ya Dan ini yang ada blade-nya Overall ini juga sudah kelihatan bagus Dan seperti saya bilang tadi Saya enggak mau sound terlalu repeat ya Overall looknya juga bagus untuk broadswordnya Dan ini adalah knight swordnya Sama seperti broadsword Dia ada yang versi scabbard Yang handle-nya juga bisa dicopot Disini ini adalah dua pedang yang bisa ditaruh Scabbardnya di bagian dari pinggangnya Si fluted armor ini Sisa yang enggak bisa Karena kebanyakan yang lainnya adalah pedang besar Disini untuk yang saya suka Dia seperti chip-chip gitu ya Seperti benar-benar ke damage banget Bagian dari blade-nya Ini saya suka banget Untuk look dari knight swordnya seperti ini Menurut saya kelihatan keren banget Ini adalah mid cleavernya Dan kalian bisa lihat dari guratan-guratan yang ada di blade-nya Ini kelihatan bagus banget Untuk battle ward dari hasil paint-nya Ini untuk bagian dari bawah Dari handle pedangnya bisa dicopot Nanti pokoknya pas kita bikin pose Saya akan kasih lihat bagaimana cara pasangnya Dari beberapa parts yang dapat dari sini Saya enggak akan kasih lihat semua Tapi dari beberapa shield dan weapon Saya akan kasih lihat Jadi yang satu lagi ini pedang besar adalah Large sword of moonlight Ini mungkin bisa dibilang pedang yang recurring Dari soul series ya Kecuali di sekiro kalau enggak salah enggak ada Tapi beda versi saja Ini seperti yang pedang-pedang yang lain Secara penampilan sudah kelihatan keren Ini adalah hand parts Yang kalian bisa lihat Dapat dari figma-nya Mungkin jumlahnya enggak terlalu banyak Tapi dari weapon parts yang dapet I think it's okay Dan ini adalah Stand untuk bikin pose Dia pasang shield-nya di belakang bunggungnya Nanti pas bikin pose Saya akan kasih bagaimana caranya Itu extra join-nya Ini stand untuk figure-nya Ini base-nya Dan terakhir ini tempat Untuk simpan semua parts-nya Kita akan bikin pose Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat Semua part yang ada scabbard-nya ini Bisa dicopot di bagian gagang pedangnya Dan of course saya akan kasih lihat Gimana cara pasang Scabbard itu ke bagian dari armor-nya Kalian bisa lihat di samping sini Ada spot di situ Kita tinggal pasang aja scabbard dari situ Lalu main straightforward untuk pasangnya Lalu kita akan copot juga Kedua hand part-nya Tadi saya sudah copot yang kiri Sekarang kita akan copot yang kanan Lalu ini gagang pedangnya bisa dicopot Jadi untuk pasang weapon part-nya ini Ke figure-nya Seperti saya bilang lebih gampang Karena beberapa part dari weapon part-nya Bisa dicopot Jadi untuk pasang ke hand part-nya Jauh lebih gampang Kita akan pakai knight sword yang ini Dan kalau sudah kita tinggal pasang aja Seperti ini Dan next Kita akan pasang hand part-nya Ke bagian dari handle yang ada di shield-nya itu Ya Kalau kita sudah pasang hand part-nya Ke bagian yang ini Kita tinggal pasang lagi aja Ke shield-nya Lalu kalau sudah Kita tinggal pasang aja Hand part-nya Ke figure-nya Jadi Walaupun saya bilang tadi di awal Untuk instruksinya dipaca aja Karena memang Walaupun gak sesusah banget Ya untuk pasang-pasang ini Part-nya tapi lebih baik dibaca aja Jadi kalian lebih ada pengertian ya Jadi kalian gak salah Untuk pasang-pasang part-nya Kira-kira seperti ini Untuk pose pertama yang saya mau bikin Kita pakai Shield dan sword yang ini Lalu next Kita akan bikin pose yang berbeda Kalau tadi dipegang di tangan Next Kita akan pasang kite shield ini Dengan Kita pasang ke bagian belakangnya Kalian bisa lihat seperti itu aja Pasang stand-nya Satu ke shield-nya Satu ke figure-nya Ya Sangat straightforward Seperti saya sudah bilang tadi Lalu kalau sudah Kita make sure Sudah terpasang dengan pas Dan next Kita akan pakai Sword yang ini Large sword of moonlight Dan Seperti saya bilang Part-part dari sword-nya Bisa dicopot Untuk Memungkinkan lebih gampang Ke hand part-nya Pasang Ke sword-nya Saya kasih lihat Ini ada contohnya juga Untuk mid cleaver-nya ya Kalau kita sudah pasang begini Kita tinggal pose-in aja Lalu saya akan kasih lihat Gimana kita akan pasang stand-nya Supaya figure-nya bisa berdiri Karena itu memang posisinya Agak awkward Agak-agak di bawah Seperti ini Gak seperti biasanya ya Next Kita akan kasih lihat Gimana caranya Kalau sudah pasang stand-nya Ke biasanya seperti ini Tinggal dipasang aja Ke stand yang di shield-nya Seperti ini Ya Seperti itu aja Sangat gampang sih Dan Kalau sudah Kalian tinggal bikin pose-nya aja Kira-kira seperti ini Pose-nya yang saya mau bikin Untuk Figma Fruited Armor Dan kita selesai Untuk bikin 2 pose yang berbeda Dengan Figma Fruited Armor Dari Demon Souls Uses Comparison Yang pertama dengan Figma Blackburn Hunter Lalu dengan Figma Lady Maria Dari Bloodborne Lalu dengan Esa Figurge Fast Ring Fingerprint Fight Dan terakhir dengan Esa Figurge Thor Love and Thunder Kita sudah selesai Untuk unboxing-nya Kita langsung masuk ke review Untuk Figma Fruited Armor Dari Demon Souls ini Menurut saya ini figure Yang kelihatan Bagus banget Pertama kita lihat Dari sisi figure-nya dulu Secara armor Ini detail-nya bagus Sculpting-nya bagus Secara warna bagus Pokoknya disini Overall paint Dan sculpting-nya Sudah kelihatan bagus Saya suka dengan Kelihatan Armor-nya ini Seperti saya bilang tadi Gak terlalu ribet Tapi gak terlalu simple It's just the right amount Dan Terus saya Ini keren banget Parts-parts yang dapet Merupakan Strength terbesar Dari figure ini Dari shield-nya Dan dari weapon parts-nya Mungkin bisa dibilang Ini yang menjadi Tarik utama Dari figure-nya Dan Untuk pasang shield Dan weapon-nya Menurut saya cukup gampang Karena parts-parts Dari weapon dan shield-nya Tersebut bisa dicopot Jadi untuk pasang kain Part-nya juga jadi gampang I think it's really nice thing Mungkin bisa dibilang Ini figure yang bagus Secara penampilan Artikulasi mungkin agak terbatas Karena armor-nya Tapi Parts yang dapet Ini menurut saya bagus Tapi mungkin bisa dibilang Buat kalian yang belum Biasa handle figma Ini mungkin Kalian gak akan terlalu biasa Jadi Be careful Dan Figure ini recommended Terutama jika kalian suka Dengan demon souls Sampai sini aja Untuk unboxing Dan review video kita kali ini Gimana menurut kalian Untuk figure figma Fluted armor Dan demon souls ini Kalian sudah lihat Part-parts yang datang Dengan figure ini Kalian kasih tau saya Weapon part mana Yang jadi favorit kalian Dan shield mana Yang jadi favorit kalian Dan apakah kalian Lebih suka Shield tadi taruh di belakang Atau dipegang di tangan Let me know down in comment ya Seperti saya bilang di awal Saya sedang sakit Ini gak ideal banget Karena saya Sebenarnya sudah berencana Untuk unboxing Dan review beberapa figure Dan saya juga Sudah ada beberapa video Yang saya planning Supaya saya bisa record Dan saya bisa edit Sebelum saya pergi Untuk liburan Tapi Well karena Saking gak ada yang tau Kapan datangnya It's just unfortunate Jadi Mungkin ini adalah Video terakhir saya Di tahun ini Jadi Just in case Saya gak bikin video lagi Di tahun ini Thank you banget Udah nemenin saya Di tahun 2023 ini Saya bisa nembus Sampai 1000 subscribers Thank you banget Dan mudah-mudahan Kita akan lihat lagi Figure-figure yang menarik Di tahun 2024 Dan Bukan cuma figure Tapi Saya akan bahas anime juga Dan kita akan enjoy lagi Tahun 2024 Bareng-bareng Dengan banyak figure Dan anime yang baru ya Thank you Untuk temanin saya Di 2023 Sorry Kalau Saya sakit Jadi Saya gak Gak terlalu banyak video Di bulan ini Tapi Thank you banget Buat support kalian Selama 2023 Thank you for watching Jika kalian mau support saya Please consider to like And share the video And number notification Dan jangan lupa Untuk subscribe ke channel saya I will see you in 2024 Thank you for watching Bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati